Assalamualaikum disana Orang Minang dimanapun berada Inilah buku Kisah Cindro Matu Yang dikarang oleh Syamsuddin Datuk Raju Endah Bisa kita lihat pada buku ini Nama pengarangnya Disingkat S.Y. Sultan Raju Endah Ini penerbitnya Pustaka Indonesia Bukit Tinggi Yuk kita lihat Alaman pertamanya Disini ada Daftar isi Terdiri dari 15 Bagian ya 15 judul Pertama Kalapun Yuga Diam Bandaro Memacah Kelanggang di Sungai Tarap Tiga Dapet Malugadang Keempat Penyamun di Bukit Tamuntulang Bajalan ke Sungai Ngiyang Perhelatan Kawin Cindro Matu Menggunggung Membawa Tabang Menuju ke Pagaruyong Mencari Hukum Balai Tinggi Baparang Lapih Balu Lawan Balu Meminta Hukum Tiang Bungkuk Menuntik Balai Alik Gadang di Pagaruyong Kemudian Penutup Ini bagian pertamanya Diawali oleh Pantun Kita bacakan ya Kapa Ulando Bapetak-Petak Banyak Taserak Buah Palo Nangkodo Datuk Raju Indomo Balaboh Sanjo Pukuan Nam Kaba Lalamu Koma Talatak Kini Dicetak Di Ulang Pulo Maulang Kaji Nalamo Membangkit Talih Nantabanam Elok dikumpa Ujung Tali Boleh pengabek Akabaha Aka diambek Kata Ruko Elok dikumpa Ujung Nyanyi Nyanyi Tacoryang Dari Kaba Kaba Curito Cindro Matu Dan selanjutnya Ini bagiannya Biasanya Pro Saber Irama Jadi bisa Kita nyanyikan Menurut Iramanya Olak Olainyo Maso itu Iyo Dirana Tenyumbungo Dalam Ustano Pagaruyong Ustano Daulat Bundokan Luang Ustano Gadang Malingai Tinggi Baanjung Perak Anjung Suaso Tampe Sumayam Bundokan Luang Rajo Usali Rajo Tamurun Rajo Usali Turun Tamurun Bukan Rajo Yang meminta Bukan Rajo Yang babali Sama Terjadi Jualam Nangko Ini menceritakan Tentang Asal Mua Asal Rajo Usali Itu Rajo Minangkabau Atau Rajo Bagaruyong Tempat Bersemayam Bundokan Luang Selanjutnya Rajo Rajo Badiri Sendirinyo Timbalan Rajo Banuruhum Timbalan Rajo Banucino Timbalan Rajo Dilautan Sapih Balahan Yurai Manjunjung Makuto Morkulah Kamar Batatah Intan Mutyaro Bajambu Abameh Mutu Memakai Kain Sigandun Gandun Dikambang Saleba Alam Dibalun Sabalun Kuku Setahun Bunda Mananun Dimulai Jolidai Disudai Jolidapi Indah Basah Kanayai Indah Angui Kanayapi Kain Bapantang Lusuh Makin Dipakai Makin Baru Memakai Karih Kesatian Karih Banak Mo Medang Giri Baulu Kemun Yang Jantan Bapalui Ames Waso Bauk Kibam Mego Mego Sarang Kayu Kamai Kayu Batuah Kayu Kiram Karih Pandai Mencari Musuh Jajak Ditikam Mati Juo Karih Pusako Niniak Mayang Manaru Tatarang Saga Tombak Parisa Janggwi Janggi Ini bagian Kedua Menceritakan Tentang Balak Kekerabatan Daya Rajo Pagaruyong Atau Raja Minangkabau Itu ada Belahannya Benua Ruhum Eropa Benua Cino Tiongkok Dan Dan Raja Minangkabau Itu sendiri Kemudian Juga Diceritakan Disini Tentang Pakaian Dari Raja Pagaruyong Tersebut Itu Memakai Kain Namanya Sikandun Gandun Ya Bila Dilipat Itu Kecil Bisa Bila Digelar Bisa Lebar Itu Taca Cara Membuatnya Juga Disampaikan Disini Kemudian Tidak Lupa Itu Di Keris Dipasang Kerisnya Bernama Madang Giri Ya Ini Sepertinya Ada Unsur Penamaan Dari Kerajaan Di Jawa Kerajaan Madang Dan Juga Giri Dan Diceritakan Kayunya Ini Tangkai Dari Kerisnya Tangkai Kayu Keramat Kayu Bertua Bisa Mencari Musuh Sendiri Nah Inilah Keris Pusaka Namanya Keris Pusaka Nenek Moyang Kemudian Ada Juga Tombak 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 Perisai Bernama Janggwi Janggi Selanjutnya Paragraf Ketiga Ini Cukup Singkat Kalau Diliyik Balai Ruangnyo Tampe Rapek Basa Basa Batongga Batang Jelatang Baparan Kayu Lundang Bandonyo Batang Bayam Batabuh Pului Pului Bagandang Saliguri Balai Balapyak Sumui Lumui Suto Ini Terakhir Ada Lumut Sutra Lumut Itu Lembut Berarti Dan Terbuat Dari Sutra Ini Menceritakan Tentang Balai Ruangnya Balai Ruang Itu Tempat Pertemuan Para Pembesar Dan Dan Disini Banyak Makna Kiasan Dengan Tiang Pohon Jelatang Pohon Jelatang Sebenarnya Kita Ketahui Itu Pohon Yang Bisa Menimbulkan Katal Katal Dan Parannya Itu Kayu Lundang Ini Juga Kiasan Bukan Makna Sebenarnya Bandonya Itu Batang Bayam Ini Juga Kiasan Lagi Tidak Mungkin Dan Tabuh Tebeduk Pulit Pulit Ini Juga Tidak Mungkin Dan Paragraf Selanjutnya Adalah Biro Wari Mundokan Duang Sadang Lalo Di Ati Anjong Batang Kami Malam Jumat Bulan Panuh Hampe Bale Bulan Saropo Kadibasuh Kiro Kiro Tangga Malam Sadang Lalo Tibur Rasian Bam Mimpi Rang Tuhu Panjang Janggui Janggui Putih Sampai Kapuse Basar Roban Baju Basar Roban Babaju Putih Bakat Orang Tua Nantun Nah Ini Menceritakan Tentang Mimpi Dari Bundokan Doang Bundokan Doang Bermimpi Ditemu Dijumpai Oleh Orang Tua Yang Banyang Jenggot Nya Apa Kata Orang Tua Tersebut Manula Cucu Raju Usali Mengkutu Alam Dalam Nagari Pusek Jeluh Pempunan Ikan Kurang Sati Lagi Kiramat Jika Ari Nen Barisu Ari Jumat Tangah Hari Ambi Karambian Yugadang Balah Buah Nyo Bagi Duo Makan Duo Disak Tempat Di Raju Pintu Mimpi Tiba Sada Lalu Barasian Sada Tidur Nye Bemimpi Satu Ta Jagu Ardisi Yang Tidak Murai Bekicau Jagu Sugiro Bundokan Tata gun duduk sakutiko Rasu tadanga suaronya Apu alamai mimpi nantun Taman uang daulat bundokan uang Dira kalua kulamburumin Rambut tak gerai di kapal Aduh sebanta antaronya Tiba si kambang nan batujuh Si kambang manih membawa minyak Minyak arum putih-putih Si kambang bunga membawa param Bukan serupa param kini Harum sehari pejalanan Si kambang kunyang membawa kasai Nalain membawa payong Payong panji ke basaran Ipeh basabong suok kida Bajalan sugiro ke turun ke janjang Si kambang mahir yang dibalakang Bajalan bahir yang hiryang Sadang bajalan paimandi Takana mimpi nasa malam Bajalan tadayodayu Alah sarantang pajalanan Cukui kaduo rantang panjang Tiba dilubuk putih mandi Baranti bundo sakutiko Iyo dilubuk nan sati Ayo janih ikan nyojinak Disinan ikan baradai ameh Di atih baringin sonsang Lubuk bapaga batu gadang Salu menyalu batu ketek Ateh bapaga puding ameh Salu menyalu bunga rayu Di ilia buwayo putih dagu Di tangga-tangga serangka hitam Kan iyo bundokan luang Dilulih pakaianan di dalam Tak kanak sekali kain basahan Kain basahan cendai alui Tampak rupo putih kunyang Mandi puluh sekambang bandahari Sarato sekambang bungo Sekambang manih Josikambang kunyang Samo tajun dalam may Bunyi kecimpung merewan hati Kadang-kadang tadang ngarandah Kadang-kadang tadang nging tinggi Runtuh pikiran mendangakan Mandi bekusuk juba limau Sarato bebada juba kasai Lasudah mandi besiram Dikanakan pakaian Nanyolai Bajalan babalik pulang Sekambang mayir yang dibalakang Alah sarantang pajalanan Cukuit kedua Rantang panjang Alah tibu di halaman Ditinggik janjang Ditapuk bandua Satu tibu dalam ustano Nasi tayadang menantikan Dibuka candu tujuang sadri Makan lainnya bundokan duang Mengkutu alam menangkabau Daulat Raju Pagaruyo Ya ini baru dua halaman Kita bacakan Kisah cindomato Nah disini bundokan duang Setelah bermimpi pergi Ketepian mandi Para bangsawan Dan setelah itu Dengkap dirinya oleh Para dayang-dayangnya Kemudian setelah selesai mandi Beliau pun Makan makanan yang sudah dihidangkan Oke Sobat-sobat Pecinta Berdaya Minangkabau Pecinta dan penggemar Kabah-kabah Sejarah Atau tareh Kabah-kabah tareh Minangkabau Sampai disini dulu Kita cukupkan Nanti di lain kesempatan Kita sambung ke halaman berikutnya Baik Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh